Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, seiman, apa kabar anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkannya untuk anda Kali ini Islam dan Saints Official akan membahas tentang Bagaimana cara sebut berkomunikasi Nah, untuk mengetahui hal ini lebih lanjut Maka simak pemapanannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya di Islam dan Saints Official Namun, sebelum lanjut, baik-baiknya mari bersama klik tombol like dan subscribe video ini Agar kami dapat terus menebarkan syiar, dawah Islam yang bermanfaat Amin, amin, ya robbal alamin Allah SWT memiliki rahasia yang tak terhindar dalam setiap penciptaan makhluk yang di alam semesta ini Termasuk penciptaannya yang berupa semut Tidak satupun penciptaannya yang sia-sia Kerajaan semut terdapat anggota-anggotanya yang bertugas untuk memberikan masukan kepada ratu Dalam menetapkan setiap keputusan yang akan diambilnya Terlebih lagi pada saat-saat yang ganti Untuknya interaksi yang terjadi antara semut itu membutuhkan media komunikasi Dalam suatu penelitian, terdapat bukti bahwa semut ini memiliki bahasa yang mereka gunakan untuk saling berkomunikasi di antara sesama mereka Sehingga kehidupan mereka dapat berjalan dengan teratur dan tertib Semut dapat berkomunikasi dengan baik antara satu dengan yang lainnya Karena semut memiliki komunikasi secara kini Berdasarkan emosensi dan penelitian yang sudah dilakukan Telah ditemukan bahwa semut melakukan komunikasi secara kini dengan cara memberikan alarm atau keingatan kepada kelompoknya Sehingga terjadi pertukaran informasi dengan cepat Zat kimia dengan kadar yang berbeda-beda dikeluarkan dari kelihatan penjar semut Bergantung pada situasi yang dihadapinya Zat kimia tersebut akan melekat pada semut lainnya apabila semut saling menyapa dengan kesintuhan Semut yang saling menyapa inilah yang akan membuat zat kimia dari tubuhnya tersebut Dapat digunakan untuk meneritau rekannya melalui antena yang ada di kepalanya Semut kajar ilmu serangga Semut memiliki bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bersamanya Fenomena tersebutlah dibuktikan oleh banyak penelitian kontemporer Dengan sejumlah perangkat ilmiah yang canggih Yang menyatakan bahwasannya kehidupan sosial semut terjadi berdasarkan kesepahaman di antara sesama Kata-perkata yang diucapkan oleh ratu semut tersebut Sepagaimana telah diabadikan di dalam Al-Quran memang terjadi Secara faktual dan memang benar diucapkan oleh ratu tersebut Komunikasi antar sesama semut seperti yang ada di dalam Al-Quran Sulat An-Namo Dinamakan komunikasi kimiawi Yang menggunakan zat kimia bernama semiokemikal Yang terdiri dari Almon dan Pheromon Almon merupakan zat yang digunakan untuk berkomunikasi antarjenus Sedangkan Pheromon digunakan untuk berkomunikasi antarjenus yang sama Yaitu saat Pheromon diekskresikan oleh seekor semut dapat tercium oleh semut lainnya Saat semut mengekskresikan Pheromon ini sebagai isyarat Yang lain dapat menangkap pesan itu Lewat bau atau rasa yang ditanggapinya Pheromon yang dikeluarkan oleh semut lain dapat dideteksi dengan antenanya Untuk saling berkomunikasi dan sebagai alu perabah untuk mendeteksi segala sesuatu yang ada di hadapannya Pheromon juga digunakan oleh semut untuk meninggalkan jejak kimiawi Saat menemukan sarang baru atau untuk mencari makanan Senyawa kimiawi tersebut diduga diproduksi di dalam kelenjar endokrinya Dan Pheromon ini diekskresikan secara terus menurut setiap harinya berkat adanya senyawa ini Sehingga setiap semut yang baru menetas pun mampu melakukan sistem komunikasi sosial yang sempurna Dan dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa semut merupakan salah satu dari banyak hewan yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki keistimewaan yang luar biasa Masya Allah Sungguh luar biasa bukan penciptaan semut tersebut Mahasuki Allah atas segala ciptaannya Wallahu'ala wisau Terima kasih telah menonton channel ini Dan jangan lupa untuk menonton tombol like dan klik video ini Karena baik dari Indonesia adalah bermanfaat bagaimana selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!